Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dwi Sugiarto dan Mr.Wolf Jadi kita sekarang ini udah berada di Taman Bali Festival yang dulunya merupakan taman-taman ya rekreasi lah Yang sempat jayanya dulu tahun berapa ya? 98? 99? Dan saat ini seperti kalian lihat sudah tidak operasi, sudah lama terbang kalai sekitar 20 tahun Yang paling menonjol dari jalan sana itu bangunannya Itu kalau nggak salah ke tempatnya Mau ke sana? Ayo Wow Itu pantai sebelah sana ya? Pantai 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 Gala Jadi ini seperti apa ya? Panggung? Sudah jadi semak-semak Ini teater panggungnya Oke Langsung ngeliatin ke pantai sana gitu Gimana? Udah 20 tahun ya? 20 tahun Udah apa? Udah apa? Udah apa? Udah apa? Itu ada tempat Apa? Apa kesana? Apa kesana? Hehehe Kayaknya disitu nggak begitu tapi yang di sebelah sana itu nggak tahu Yuk Masuk di sebelah selatan Sebelah selatan Sebelah selatan Pada yang tadi yang pertama itu Aduh Ini ruangan biasa di luar ya? Kayak Keren sih Aduh Bagi teman-teman yang bisa melihat Coba deh Coba deh Aku nggak bisa kesana Nggak bisa kesana Siapa tahu nanti di gambarnya kan bisa ketangkap ya? Ya kan siapa tahu Mungkin ini dulunya kayak Apa sih? Daper atau tempat makan ya? Kayaknya dia menyediain makan itu mungkin Balistik 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 Wow Halo Balistik Wah itu ada tulisan loh Aku takutnya dijadohin ranting-ranting Gak Gak jadi disini Ais Uh Ini baru-baru Ada Apa namanya Daun-daun kering Walaupun masih Bentar jam Ini jam rapa ya jam lima lebih lima belas dia juga buat YouTube channel yang baru nanti ada kartunya di sebelah sini jadi di tengah-tengah ini kan ada pohon apa turbotator tuh kayak kayak ada 3 dimensi yang kursinya bisa gerak tau kan sebenurku gitu dia waktu itu bilang nggak tahu gue dalam kaki-kaki oh yey wuh ok sekarang kita udah di depan gunung turmoseater karena kan aura atau ruang waktu itu udah berbeda Hai sesuatu masuk bener-bener masuk Oh ya Oh jadi ini masuknya gimana sih Hai kan kayak bersih waktu apa kesana jalan masuk ini ini kan gini nih kayak studio kasih bioskop hehehe senrol buat video ini udah lama maunya tapi teman-teman udah bisa kita dapat kesempatan sekarang dan niat kita untuk eksplor aja tidak tidak menantang apapun tidak ada hal-hal yang lain kita sudah berhasil bukan berhasil otw sudah mulai masuk lebih dalam lagi lebih dalam lagi ini pasti ada orang yang pernah kesini ini kayak tempat sudah teater yang kayak di art center kalau enggak salah ya dan iya bener-bener ya ini tadi ya kayak-kayak di panggung terbuka gitu loh kayak di art center jadi itu bukan ini tangki air tapi itu kayak tempat lampu gitu yang sorot langsung ke panggung itu juga kan sama purchase kayak di ini di art center tempat lampu-lampu gitu berapa bulan yang lalu belum belum sampai semak-semak gini ini saja sekarang sudah mulai ditemui panaman pohon-pohon yang sempet Kak Yudis itu kesana deh ke belakang oh iya ini juga inilah dia yang aku bilang ini itu tuh ada kayak semacam gunung-gunung rapi buatan ini di atas ini gunung rapi buatan melihat kan yang disana itu buat apa itu udah mulai pecah-pecah ini inilah dulu puncaknya kalau malam mungkin enggak kelihatan itu aku lihatnya jadi itu kayak bekas tanaman mungkin disana jadi di atas itu gunung rapi buatan yang katanya dulu ya itu bisa ada muncul api api ya api buatan kita coba lagi menyesuri menyesuri di disini aku ngerasain panas aku ngerasain panas baru masuk disini oh oh jung ngerasain apa faktor lantainya ini ya oh iya mungkin mungkin ya kemantulian panasnya nah tuh yang lukisan karangbomo tapi ada tongkorak-tongkoraknya tuh wih ini kalau ngebayangin ini banyak orang dulu nih ngebayangin ini banyak orang ini udah ada di bangunan gak tau juga apa namanya jelas baru tadi masuk yang aku ngerasain itu baru masuk dari sana itu kayak udah apa sih selanjutnya kayak panas tapi yakin kayaknya bukan dari lantai itu kayaknya yang pandas pemantulin panas dari sinar matahari kayaknya bukan ya kita positif tinggi aja ini sudah belakang udah apa bambu daun kering hai 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 apa sih namanya sudah disambut hai 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 ini dulunya ada akhir ini saya sudah Hai waduh waduh kayak ada bekas apa sih kayak kemah-kemah Hai itu ada bekas bakar-bakar gini Hai kamu disini ini mau disini Hai kalau beserang dia tahu depan Hai walaupun enggak ada gambarnya disini ini di gedung di pas selanjutnya ada satu yang tempat Hai apa sih bangunan yang enggak mau gue kesana karena superku berpawak kuit super super power nggak berani hai 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 saya nyari selanjutnya Hai Hai nggak ada deta gitu ya jadi disini itu ada salah satu pura yang masih sampai saat ini dijaga atau ditetap dirawat sama penduduk setempat Oh itu jembatan Oh yang dilewati nama Kak Ibis iya iya Oh tidak terima kasih ini namanya segera tuh namanya pura melanting jambi boleh dan galak kan duluan puranya ini disini itu ada kayak rumah jaga pos gitu yang masih ini jadi di apa sungai sampai sungai abis tadi muter-muter nyari jalan ternyata ada disini dan tempat yang di belakang itu ada yang berpuji nyali malam-malam dia diam di sana bisa jadi lukisan-lukisan lukisan-lukisan ini tuh bisa jadi kayak suatu media lagi penunggu-penunggu ya masih disana kalau di kamera ini terlihat terang padahal aslinya ini apa namanya agak-agak ada juga ada orang yang mencoba untuk ekspor juga sudah mulai gelap sudah mulai gelap super jadi disini udah mulai dingin lagi udah burung kelawar di kamera gini di video duduk gelap udah mulai gelap Hai takut nanti nyata aslinya disini gelap di kamera masih terang gitu Hai jaga gini nih aku ke tempat yang asing bagi kita iya tapi kan sekarang udah tahu kan nanti tapi misalnya mau lagi kesini kan jadi ada persiapan katang tapi ini tetap creepy sih iyalah lagi kawan-kawan karena aku aja kan searching tuh di di Google tempat angker di Bali ini muncul terakhir ya katanya tempat angker di Bali sama Hotel P lagi satu yang di Google yang di Google nanti kita akan coba aku ingin kesana juga yang kayak subscribe gak subscribe harus di subscribe dulu 1000 subscriber kelihatan gak di kamera kelihatan harusnya sih oke oke sudah 30 menit ntar belum 15 menit lagi 15 menit nanti 18.45 ya ntar tunggu suara-suara alam sudah mulai tadi yang paling gini itu tuh jelas itu dengar suara cewek kayak lagi nyanyi tapi sebelum itu ya yang pertama di sebelah mana karena disana disana ya kayak gitu disini lagi yang disini tuh baru jelas suaranya kayak bersenandung apa sih super kayak eh gak ke U dia U gak tau apa kalian di nyanyiin pokoknya tau jalan keluarnya gak gimana deh ini lewat sana saya lewat sini tapi jangan lewat sana lewat sana kan lagi naik sana benar sini ponpon besar banyak disini ini di belakang di belakang kita tadi apa ya ketemu ya itu apa namanya ke Biawak eh Biawak Biawak alu 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 besar ini di belakang kita ini ada semacam graffiti yang tadi sempat disebutkan mungkin kalau misalnya lagi kesini kita minta bantuan bantuan bapaknya mungkin ya pak tunjain tempat-tempat dimana dulunya apa coba oh ini browser peta gitu kan saya tahu iya karena banyak ada yang itu setelah video ini di upload nanti ada cerita paranormal experience yang kita alami berdua disini ya jadi tunggu saja paranormal experience akan ada di channel di sugi siap kayaknya di kamera udah gak mulai kelihatan ya kayaknya sudah gelap ya tapi gak apa ya tetap rekam yang penting kan audio nyala jadi jerembap terjelus di salokan apa namanya tadi dua orang itu mana ya udah-udah duluan pergi dia ya tadi waktu pas disamperin itu apa namanya langsung kabur ini pakai cahaya iu 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 udah mulai gelap ini sih udah gelap sekali ada baterai sama sekali ini kita udah mulai depin serangga udah serangga untung tadi dapat ngecas gitu kan wih bater lagi 25 gitu iya aku tadi baru charger juga nih kedua itu dah wah untung jam sengah dua nih dapat berapa jam untuk ngecas langsung ngejutnya ngeditnya udah kayak seperti ini gak biasa ngejut 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 gini aja apa namanya apa namanya apa namanya yang gak terlalu wah gitu loh biasanya orang-orang lebih suka nonton yang lebih ke intinya aja ketimbang yang si bisa 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 selalu loh dari sebelah sini bisa jadi 10 menit lagi kenapa waktunya berasa lama kalau aku tiba-tiba jalan sendiri kesana itu tahan takutnya gitu, lost control ada kok kayak gitu, tiba-tiba bengongset antara jalan pelan atau lari kesana itu harus cegah, hilang banyak soalnya kayak gitu kejadiannya apapun ya alasan gue bilang, oh kesana, jalan aja kesana, jangan percaya mungkin di 40 ini sudah lagi 1 menit, ini berapa detik lah nggak bakal sampai nggak bakal lah nada, maksudnya ya gini-gini aja gitu loh, bukan nantang udah mulai gelap sih, super maksudnya kan ada kesana tuh kita balik lah oke semua, kali ini perjalanan explore kita ke tempat Raman Bali Festival sudah selesai dari jam, berapa? jam 5 sampai sekarang jam 6 lebih, setengah 7 bisa dibilang ya udah segitu aja dulu video kali ini jangan lupa subscribe di bawah dan like-nya dan tunggu video selanjutnya tentang paranormal experience yang ada di tempat ini so, jangan kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati